Halo super luis, bertemu lagi dengan judi buka namastri dan di video kali ini judi mau review tentang final dari Yu-Gi-Oh World Championship 2019 disini pertandingan antara Chai Ching Wang yang merupakan pemenang di turnamen tahun kemarin sekarang lawannya adalah Kouki Kosaka keduanya ini menggunakan deck yang sama Mirror Match selama Anugret ini deck meta yang super banget ya karena punya fleksibilitas yang oke banget dan disini judi bakal memperlihatkan highlight-highlight aja jadi nanti akan ada beberapa part yang dipotong karena sebenarnya si final ini tuh sekitar 40 menitan lebih tapi disini judi coba potong-potong dan ini dapat belasan menit lah oke langsung kita lihat aja ya pertandingannya seperti apa oke inilah pertandingan final yang telah tersengarakan di 11 Agustus kemarin ya jadi disini Wang mendapatkan geliran kedua disini Kosaka langsung mengaktifkan Pot of Desires bonus 10 ya dan bakal dapat draw 2 kartu disini tidak ada respon dari Wang karena tidak ada kartu seperti kayak S-Blasm gitu ya dan disini kita lihat Kosaka akan dapat apa nih dari 2 kartu yang dia draw oke disini draw 2 kartu dan disitu terlihat ada Twin Twister ya dan juga ada itu adalah Sainate Mining oke tapi disini sepertinya Kosaka akan coba ngecek dulu banish zone-nya dan ternyata Gazelle-nya itu terbanish ini sebenarnya kemungkinannya sangat kecil ya di bawah 1% jadi ini Kosaka lagi sial aja dan langsung invest ternyata karena kartu-kartunya lebih oke kalau untuk go yang second oke disini Wang langsung manggil saja Jack Jaguar dan langsung mengaktifkan Will of Salmon Great tidak ada respon dari Kosaka dan langsung special summon Falco oke dan disini langsung mengaktifkan Pot of Desires karena disini kartu di tangan Wang itu kurang terlalu oke sebenarnya ya untuk combo Salmon Great oke disini draw 2 kartu dan sepertinya disini tidak ada yang oke lagi ada Foxy dan Spiny dan langsung menyerang saja dengan Falco dan juga Jack Jaguar kena 3000 damage Kosaka dan sekarang gerakan Kosaka dapat main control yang ketiga oke dan disini Sinet Mining akan langsung diaktifkan dan dibuang 20 star sebagai Kos dan disini search Foxy sebagai efek dari Sinet Mining main control pertama digunakan untuk mengambil Jack Jaguar dan disini main control kedua juga digunakan untuk mengambil Falco jadi 2 monster Wang disini diculik dua-duanya karena disini di field doang tidak ada sama sekali kartu untuk bertahan ya oke disini Foxy dipanggil dan tidak digunakan efeknya dan langsung menyerang disini kedua monster yang lain tidak bisa menyerang karena efek dari si main control itu ya oke disini Foxy digunakan untuk mengambil Belly Links Belly Links efeknya digunakan untuk mengambil Salmon Great Sanctuary dari deck ke tangan oke dan disini Foxy dipakai efeknya dengan discard si Salmon Great Sanctuary tapi disini di respawn oleh Wang dengan membenisnya dengan DD Crow nah disini tersisa 2 monster level 4 langsung digunakan sebagai access material untuk memanggil Baguska nah disini Baguska dipasang dalam defense position yang artinya song monster itu bakal jadi defense dan song monster defense itu bakal tidak bisa mengambil efeknya jadi disini Wang itu terkunci ya misalnya kayak punya Gazelle next turn tetap aja bakal sulit karena ada si Baguska ini oke disini Wang hanya set 1 monster saja itu adalah Spinny ya yang di set oke dan disini Foxy akan mengaktifkan langsung Salmon Great Circle oke disini dia bakal search Jack Jaguar dari deck ke tangan oke dan disini main control ketiga langsung digunakan untuk mengambil Spinny yang ada di field dari Wang oke dan disini field dari Wang lagi-lagi kosong tersisa 7.000 life point oke dan disini sepertinya lupa tadi ya kosaka untuk detach 1 material dari si Baguska oke dan disini Spinny diubah jadi attack position cuma bakal jadi defense karena ada efek wajib Baguska jadi itu bukan di flip jadi defense ya asalnya jadi attack cuma jadi defense karena ada Baguska disini 2 monster Salmon Great langsung digunakan untuk panggil siapa lagi kalau bukan oke hita disini yang dipanggil karena disini hita itu bisa special summon satu monster dari graveyardnya Wang nah disini kosaka ingin mengakhiri di geliran ini dan yang dipanggil oleh hita adalah Jack Jaguar dan tadi ada Jack Jaguar satu lagi di tangan dari kosaka langsung nomor saman semuanya menyerang dan ini kalau dikalkulasi diatas 7.700 nah itu ini adalah kemenangan pertama jelas ya untuk kosaka dan tidak ada respon ya dari Wang oke jadi ini bener ya kemenangan pertama untuk kosaka oh langsung dihajar 7.000 damage dalam satu geliran walaupun tidak one turn kill tapi tetap ya kemenangan untuk kosaka nah disini keduanya bakal langsung siding dan inilah duel keduanya dan disini Wang dapat geliran pertama tapi kartu di tangan Wang juga tidak terlalu oke oke sepertinya disini Wang agak kebingungan sepertinya akan manggil Foxy dan disini kosaka bersiap untuk merespon oke Foxy sudah dipanggil dan seperti biasa sepertinya efeknya tidak akan digunakan karena Foxy biasanya digunakan efeknya untuk dipanggil dari graveyard disini Foxy langsung digunakan untuk manggil Bellalinks Bellalinks gunakan efeknya untuk search selama Great Sanctuary disini kosaka memiliki impermanence tapi sepertinya menunggu untuk Mirage Stelio karena Mirage Stelio merupakan kunci disini ya karena bakal manggil something dari deck karena disini tidak ada gazelle biasanya bakal gazelle yang dianggil oke disini Will of Salmon Great diaktifkan dan disini Spinny di discard ya untuk special summon Foxy dari graveyard dan disini Spinny di special summon dengan efeknya sendiri dulunya digunakan untuk memanggil Mirage Stelio oke disini Mirage mengaktifkan efeknya di test Foxy oke dan tapi sepertinya akan di respon oleh kosaka langsung dilempar saja infinite impermanence oke disini infinite impermanence nya itu dia diaktifkan di paling atas itu ya jadi spell yang ada di atas itu di atas dari wang tidak bisa mengaktifkan efeknya bakal ternigat efeknya oke disini Kudau Monster langsung digunakan untuk memanggil Sunlit Wolf oke tidak di respon dari kosaka dan disini langsung mengaktifkan Selamat Great Sanctuary oke tapi tidak ada rage ada rage ya di tangan tapi tidak ada roar sayang sekali tadi gazelle nya tidak bisa dipanggil ya menggunakan Mirage Stelio dan disini Sunlit Wolf itu dipanggil mewakan reincarnation link summon oke dan disini Will of Salaman Great itu digunakan tadi efek kedua untuk memanggil dua monster karena ada Sunlit Wolf yang digunakan eh yang dipanggil mewakan reincarnation link summon oke dan disini diambil lagi si Will of Salaman Great menggunakan efek dari Sunlit Wolf dan disini set itu sepertinya yang diset adalah Salaman Great Rage betul sekali ya Rage dan sekarang ada lagi run dari kosaka dan di kosaka itu ada mind control ternyata oke disini mind control langsung digunakan untuk menculik si Sunlit Wolf tidak di respon dari Wang tinggal terlihat dua monster saja level 3 dari Wang dan disini Foxy dipanggil tidak diambil efeknya mungkin akan langsung dipanggil untuk link summon si Bellelings oke dan disini search Salaman Great Sanctuary oke dan Trader Rage langsung diaktifkan untuk menghancurkan Sunlit Wolf yang di discard adalah Falco dan disini Falco efeknya aktif si Rage itu di set kembali ya oke Falco itu punya efek kalau misalnya masuk ke graveyard itu bisa set satu spell atau trap dari Salaman Great disini Sunlit Mining diaktifkan discard Falco untuk search Spinning karena di tangan sudah ada Gazelle dan disini Gazelle langsung aktif ya karena si Falco itu masuk ke graveyard special summon Gazelle efeknya aktif dan digunakan untuk mengirimkan apa nih kira-kira oke error dikirimkan ke graveyard nanti sepertinya bakal di recovery menggunakan Sunlit Wolf oke dan disini tadi ada Spinning di tangan tadi oke sepertinya disini Kosaka ingin mengaktifkan efek dari Foxy discard Spinning oke disini Foxy di special summon dan menghancurkan Sanctuary milik Wang oke disini Wang tidak punya Barreling ah Barrelingnya disimpan sepertinya ya untuk pertahanan dari monsternya oke disini Spinning juga di special summon kemudian digunakan untuk memanggil Mirage Stelio sepertinya ya Mirage Stelio sudah dipanggil dan disini efeknya langsung digunakan dengan Detach Spinning untuk special summon monster selama guild dari deck yang dipanggil adalah Jack Jaguar karena punya efek recovery dan disini Barreling bersama dengan apa nih kira-kira oke disini Kosaka sedang mempengar dulu dia memanggil monster link 2 dan disini yang dipanggil adalah oke Hita yang dipanggil ternyata dan disini Hita efeknya digunakan untuk special summon monster fire yang ada di graveyard Wang yang dipilih adalah Sunlight Wolf mantap sekali ya tadi masih ada Sanctuary di tangan dari Kosaka nah tapi disini Kosaka dimilih untuk menyerang terlebih dahulu disini Gazelle menyerang Foxy dan Sunlight Wolf menyerang Spinning oke Spinning diserang dan disini Hita dan juga Meres Talio menyerang langsung ke life point Wang tersisa 4150 saja dan disini Falco membalikan Gazelle ke tangan special summon dan ada Jack Jaguar oh ternyata si Sunlight Wolf dan juga Hita di link summon untuk memanggil Sunlight Wolf yang kedua ini Sunlight Wolfnya berarti bakal dianggap sebagai reincarnation link summon ya tadi Roar-nya juga diambil ke tangan menggunakan efek dari Sunlight Wolf dan disini Jack Jaguar itu efeknya diaktifin ya tadi balikin something untuk special summon dan efek dari Sunlight Wolf dia balikin lagi si Hita untuk follow up di next turn dan disini oke 2 monster level 4 digunakan untuk memanggil Abyss Dueler dan 2 monster Salamaduid langsung digunakan untuk memanggil Link 3 Hit Leo dan membalikan si Rage wah ini berarti Super Polymerization juga udah gak mempan karena kartu di tangan dari Wang cuma tinggal 1 doang karena gak ada lagi ya si materialnya karena butuh 1 link monster plus 1 Salamaduid kayak disini Abyss Dueler aktif efeknya jadi bakal mengunci graveyard dan will of Salamaduid itu diaktifkan oleh Wang disini Kosaka langsung direspon dengan Roar oke dan di tangan tinggal ada Saman Great Raccoon saja disini Wang ingin melihat dulu graveyard dari Kosaka oke dan langsung end phase oke terlihat disini Wang sangat pusing sekali ya karena ini tinggal Kosaka nyerang langsung aja dengan monster-monster yang ada sebenarnya dengan ya itu Gazelnya teraktifkan bahkan langsung menyerang semuanya ke left point Wang dan inilah kemenangan untuk Kosaka disini terlihat ya semuanya sudah berjabat tangan dan disini Kosaka menang dengan skor 2-0 dan menjadi juara dunia di tahun 2019 jadi ini adalah duel yang sangat mantap sekali ya mirror match bahkan tadi di duel pertama Kosaka ini kehilangan Gazel tapi masih bisa menang tapi emang sih ya kalau di duel pertama tadi dari segi tangannya Wang juga kurang oke di duel kedua juga sebenarnya kurang oke kemungkinan disini Wang juga tidak membawa rank 4 yang maupun ya seperti tadi kayak Kosaka itu mengeluarkan kayak Baguska dan juga kayak Abyss Dweller yang merupakan rank 4 yang sangat oke banget oke jadi itulah ya pertandingan antara kedua top duelist ini di dunia disini Kosaka mendapatkan juara 1 dan Wang mendapatkan juara 2 nanti mungkin jadi bakal coba juga ya bahas gimana deck diantara kedua pemain ini mungkin jadi bakal bikin dalam satu video aja karena dua-duanya sama tapi paling beda di resetnya doang oke jadi jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari UB Luz Indonesia boleh like dan share juga video ini terutama kepada sub-ulis yang masih bingung ya dengan hasil dari turnamen YCS 2019 yang kemarin oke sampai jumpa di video-video-nya dan jelah terus di list Indonesia sub indo by broth3rmax